Kali ini tim Mamaya Football akan kembali mengulas kekuatan tim Kuda Hitam yang kini menjelma menjadi salah satu tim besar di Liga Indonesia PSS Lehmann. PSS Lehmann berhasil promosi kekasta tertinggi Liga Indonesia pada tahun 2018 lalu. Di tahun pertamanya di Liga 1, PSS Lehmann tampil api dan berhasil finis di peringkat ke-8. Meski tidak ada nama pemain bintang di skuadnya, namun PSS Lehmann sering membuat kejutan di bawah pelatih Seton Nurdian Toro. Pada tahun 2019 lalu, PSS Lehmann resmi berpindah ke pemilikan. Di musim keduanya di Liga 1, PSS Lehmann secara mengejutkan berhasil merekrut para pemain bintang Indonesia. Nama-nama seperti Irfan Bahdim dan Zahrahan berhasil didatangkan ke Slehmann. Di Piala Menpora 2021 lalu, PSS Lehmann kembali membuat kejutan dengan mendatangkan beberapa pemain bintang, seperti Kim Jeffrey Kurniawan, Irfan Jaya, dan keeper Timnas Adi Satrio. Di Nahkodai pelatih asal Serbia di Jan Antonik, PSS Lehmann sukses melangkah hingga babak semifinal Piala Menpora. Di semifinal, langkah PSS Lehmann dihentikan Persibandung dan harus puas meraih peringkat ketiga Piala Menpora. Pencapaian itu merupakan prestasi yang luar biasa bagi PSS Lehmann karena mereka menjadi salah satu tim yang tidak diunggulkan di turnamen itu. Namun kesuksesan di event pramusim itu membuat manajemen PSS sedikit terlena. Pada BRI Liga 1 musim ini, PSS Lehmann menjadi salah satu tim yang telat start. Hal itu dikarenakan PSS Lehmann baru memulai latihan kembali seminggu sebelum Liga 1 resmi bergulir. PSS Lehmann juga menjadi salah satu tim yang diprediksi bisa terdegradasi ke Liga 2 musim ini. Manajemen PSS Lehmann juga terlihat tidak bergerak cepat untuk melengkapi kuota 4 pemain asing di skuadnya dan juga tidak merekrut pemain baru untuk memperkuat PSS Lehmann. Alhasil, di dua laga awal PSS hanya diperkuat dua pemain asing yang telah bergabung sejak Piala Menpora lalu, Aaron Evans dan Mario Maslak. Hal itu membuat PSS Lehmann memulai BRI Liga 1 musim ini dengan kurang baik. Di laga perdananya, PSS Lehmann bermain imbang 1-1 melawan Persija Jakarta. Meski begitu, skuad PSS Lehmann masih bermain jauh di bawah harapan dan juga masih mempunyai persoalan non-taktis di skuadnya. Back saya PSS Lehmann Arthur Irawan disebut menjadi salah satu biang kero buruknya performa PSS Lehmann musim ini. Meski gagal menunjukkan permainan terbaiknya, namun Arthur Irawan selalu dimainkan pelatih Dejan Antonik dan selalu diganti pada awal babak kedua. Selain itu, para pendukung PSS Lehmann juga memprotes pelatihnya Dejan Antonik dan juga CEO PSS Lehmann Marco Gracia Paulo. Dejan Antonik dinilai miskin taktik dan tidak bisa memanfaatkan kedalaman skuad PSS musim ini. Di beberapa laga PSS Lehmann, Dejan Antonik selalu menurunkan pemain starter yang sama dan mengeluh pemainnya tidak maksimal karena dilanda kelelahan. Hal itu menjadi pertanyaan karena pada musim ini PSS Lehmann menjadi salah satu tim yang mempunyai kedalaman skuad cukup bagus. CEO PSS Lehmann Marco Gracia Paulo dinilai supporter PSS Lehmann gagal membawa PSS Lehmann menjadi lebih baik dan juga gagal menjaga keharmonisan tim PSS Lehmann. Pada pertandingan kedua BRI Liga 1, PSS Lehmann secara mengejutkan dikalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 3-2. Di laga itu terlihat PSS masih menghadapi masalah teknis dan non-teknis yang sama. Jika hal itu tidak segera diperbaiki oleh PSS Lehmann, maka PSS Lehmann yang beberapa musim terakhir menjelma menjadi salah satu klub besar di Indonesia bukan tidak mungkin akan terdegradasi kembali ke Liga 2. Mengingat pada musim ini persaingan kelasmen Liga 1 diprediksi akan lebih ketat. Pada laga ketiga BRI Liga 1, PSS Lehmann mulai menampilkan formasi terbaiknya. Alhasil PSS Lehmann tampil api dan berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 2-1. Itulah alasan yang membuat PSS Lehmann menjadi salah satu tim yang dikhawatirkan akan degradasi di tengah musim ini. Karena PSS Lehmann banyak mengalami masalah non-teknis di luar lapangan, terima kasih telah menonton!